Aksi dugaan pencurian minyak mentah milik Pertamina EP File Jambi kembali terjadi. Kali ini dugaan pencurian minyak dengan cara membuat sambungan pipas cara ilegal yang terjadi di jalur Trung Lain Tempino, Kenali Asam, Kilometer 18 Desa Muaro Sobapo, Kejamatan Mestong, Muaro Jambi. Akibatnya selain menimbulkan kerugian bagi Pertamina, tumpahan minyak mentah berwarna hitam pekat itu juga membuat sumur dan kolam pemancingan ikan milik warga tercemar. Senior Supervisor Man Oil Storage Permina EP File Jambi, Yusni Rizal menjelaskan, petugas patroli Pertamina EP File Jambi mengetahui aksi dugaan ilegal tip-tipping ini dari caceran crude oil yang nampak di kilometer 18 jalur Trung Lain Tempino, Kenali Asam. FDI lokasi kejadian terlihat pipa dan alat-alat yang dipersiapkan untuk mengalirkan minyak dari Trung Lain Pipa Pertamina. Pengintaian terus dilakukan hingga didapati tumpahan minyak yang bocor dari pipa Trung Lain akibat ilegal tapping tersebut. Pertamina EP File Jambi langsung melakukan penanganan sekaligus tindakan preventif sesuai prosedur. Caceran dan repesan minyak di sekitar lokasi kejadian termasuk kolam warga yang terdapat dibersihkan dan dilakukan penyedotan. Penanganan pertumpahan minyak mentah ini merupakan upaya meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Terkait dengan aksi dugaan ilegal tapping ini, Pertamina mengambil langkah tegas dengan melaporkannya ke Polisat Mestong. Pertugas Patroli Pertamina EP File Jambi menemukan caceran minyak di KM 18 jalur Kenali Asam Tempino. Di lokasi kejadian terlihat adanya pipa dan alat-alat yang dipersiapkan untuk mencekran minyak di pipa Pertamina yang umum kami nyebutnya ilegal tapping. Dan pada selasa 21 Mei 2024, kami melaporkan kasus ini, ilegal tapping ini ke Polsek Mestong. Selanjutnya, kami melakukan penutupan kebocoran, pembersihan area terdampak, dan pembelian lingkungan. Selama proses tersebut, kami memberikan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Aktivitas ilegal tapping ini sangat merugikan negara, dalam hal ini adalah Pertamina EP File Jambi, karena adanya minyak yang hilang dan tumpah. Selain itu juga merugikan masyarakat dan lingkungan, di mana minyak mentar tersebut tumpah dan mengalir ke kolam dan sumur warga. Sementara itu, kandir es krim Polsek Mestong Ibda Nur Hadi membenarkan adanya laporan pihak Pertamina terkait dengan dugaan aksi ilegal tapping ini. Saat ini, Polsek Mestong tengah melakukan penyelidikan terkait dengan kasus dugaan pencurian minyak mentar di pipa milik Pertamina tersebut. Benar sekali untuk Pertamina sendiri sudah datang pada kami pada hari Selasa ya, tanggal 21 Mei, jadi melaporkan diduga adanya ilegal tapping di jalur pipa di PAL 18. Langkah dari kita bagaimana Pak Kadit? Untuk saat ini masih dalam penyelidikan bagi kami, jadi kami pun tetap melaksanakan patroli ke sana, siapa tahu pelaku kembali lagi ke lokasi yang dicurigai. Aksi ilegal tapping ini tidak hanya merugikan negara, namun juga merugikan dan membahayakan lingkungan masyarakat. Pihak Pertamina menyatakan apabila ada kerusakan lingkungan maupun warga yang dirugikan akibat aksi dugaan pencurian minyak ini, Pertamina EP Jambi Fahil membuka musyawara untuk dilakukan perbaikan bersama. Kontributor BTV Novol melaporkan dari Kabupaten Moro, Jambi.